Intro Intro Dalam rangka menyambut hari apodohi Apoteker Sedunia Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Bekerjasama dengan Sonofi Consumer Healthcare Menyelenggarakan seminar online ke-59 Apoteker Berbagi Ilmu Di hari Sabtu 19 September 2020 Yang akan membahas lebih dalam Seputar topik-topik berikut Pemilihan obat batut dalam tata laksana Batut Yang akan dibawakan oleh Apoteker Dr. Randa Reni Septini Mars Dan Personalized Deals of Lexative For Constipation Yang akan dibawakan oleh Apoteker Tuti Sriwahyuni M. Palm Clean Batut Terlebih saat kondisi pandemi ini Menjadi penyakit yang sangat umum terjadi Dan oleh karena itu Perlu bagi kita untuk dapat merekomendasikan Obat batut yang tepat Untuk setiap pasien Untuk topik kedua mengenai Konstipasi atau sembelit Cukup relevan dengan situasi saat ini Di mana kebanyakan orang Masih tetap tinggal di rumah Dan adanya pemberlakuan aturan PSBB lagi Insiden konstipasi bisa meningkat Dikarenakan selama Stay at home Aktivitas fisik minimal Atau menurun Perubahan pola makan Hidup dan faktor stres Namun penggunaan Laksatif untuk mengatasi Konstipasi Tidak dapat sembarangan Dan disinilah peran kita Sangat dibutuhkan Dalam mengedukasi pasien Mengenai pemilihan Obat pencahar Sesuai kebutuhan pasien Dengan semangat memberikan Kehidupan yang lebih sehat Dan lebih bermakna Sanofi Consumer Healthcare Selalu hadir Di tengah-tengah kita Menyediakan pilihan Yang dipercaya Untuk mengatasi Penyakit Seperti batuk berdahak Dan konstipasi Sebelum kegiatan dimulai Izinkan kami menyampaikan Tata tertib Yang harus ditaati peserta Selama kegiatan berlangsung Kejawat wajib menonaktifkan Mikrofon dan kamera Selama kegiatan berlangsung Sejawat dipersilahkan Mengajukan pertanyaan Dengan menuliskannya Pada Q&A Selama acara berlangsung Host akan mematikan Mikrofon dan kamera Saat acara selesai Semua kamera Akan diaktifkan kembali Dan sejawat apotekar Wajib mengikuti kegiatan Sesuai dengan waktu Yang telah ditentukan Tiba waktunya Seminar online ke-59 Akan segera dimulai Kita sambut moderator Apotekar Lucy Novyani Magister Management Yang akan memandu acara Pada siang hari ini Kepadanya disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jalan-jalan ke kota tua Kota tua jalannya basah Kita apotekar Indonesia Berani susah Dan pantang menyerah Apa kabar teman sejawat Di seluruh Nusantara Saya berharap Teman sejawat semua sehat Dan bahagia selalu Dimanapun teman sejawat berada Jumpa lagi dengan kami Di seminar online Yang diselenggarakan oleh Ikatan Apotekar Indonesia Bekerjasama dengan PT. Sanofi Indonesia Bersama saya Apotekar Lucy Novyani Yang akan memandu Jalannya seminar online Selama 2 jam ke depan Kali ini Kita akan Berdiskusi dan membahas 2 buah topik Yang sangat menarik Yaitu Bagaimana pemilihan Obat batuk yang tepat Dan pemberian laksatif Pada pasien dengan gangguan Konstipasi Di tengah-tengah kita Telah hadir 2 pemateri Yang tentunya Sudah tidak asing lagi Karena kebetulan Beliau berdua Adalah ketua Hisfarsi Kita perkenalkan Yaitu Apotekar Dr. Randa Reni Septini Mars Dan apotekar Tuti Sriwahyuni M. Farmling Baiklah teman sejawat semua Untuk mempersingkat waktu Kita akan memulai Topik yang pertama Ijinkan saya menyampaikan CV dari pemateri kita pertama Apotekar Dr. Randa Reni Septini Mars Beliau menempuh pendidikan apotekar Di Universitas Indonesia Tahun 1992 Dan Magister Management Administrasi Rumah Sakit Tahun 2010 Di Universitas Indonesia Saat ini Beliau sebagai penanggung jawab Pelayanan instalasi farmasi Rumah Sakit Gato Subroto Tahun 2014 Sampai dengan sekarang Dan juga Sebagai tim Surveyor Beliau juga Menjabat di organisasi Sebagai ketua Himpunan seminat Farmasi Rumah Sakit Hisfarsi Jakarta Dan juga ketua bidang Optimalisasi Apotekar PDII DKI Jakarta Baiklah Kepada Ibu apotekar Reni Septini Dipersilahkan Waktu yang tersedia Adalah 30 menit Kedepan Dipersilahkan Ibu Reni Terima kasih Ibu Lucy Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya izin Share screen Teman sejawat Semuanya Kembali kita Bertemu Di acara Seminar online Ke 59 Ini Saya sangat Berbahagia Apotekar Tadi pantunya Ibu Lucy Bagus ya Apotekar Indonesia Ini memang harus Terus menerus Melakukan Pendidikan Berkelanjutan Topik Yang akan Saya Bukan Pada siang hari ini Yaitu Pemilihan Obat batuk Dalam tata Laksana Batuk Tujuan Dari pembelajaran Pesering Siang hari ini Adalah Agar peserta Dapat mengetahui Pemberian informasi Dan edukasi Terkait Tata Laksana Terkait batuk Maupun Tata Laksana Dari batuk Kemudian Topik Yang nanti Akan Dibahas Adalah Pertama Adalah Definisi Batuk Kemudian Apa itu Penyebab Batuk Kemudian Pengelompokan Batuk Berdasarkan Farmakologis Kemudian Berdasarkan Durasi Kemudian Juga Gejala Batuknya Terus Bagaimana Kita Melaksanakan Penata Laksanaan Terapinya Kemudian Juga Tadi Dikatakan Bahwa Sekarang Ini Kita Dalam Keadaan Pandemi Dan Bagaimana Manajemen Batuk Di era New Normal Ini Kemudian Juga Terapi Non Farmakologi Kering Maupun Berdahak Rasiklasi Batuk Terapi Farmakologi Batuk Kering Dan Berdahak Serta Etika Batuk Baik Seperti Ketahui Bahwa Definisi Batuk Itu Adalah Refleksi Pertahanan Yang Penting Untuk Membantu Pengeluaran Sekresi Dan Benda Asing Dari Seluruh Nafas Dan Batuk Memberikan Perlindungan Yang Penting Yang Penting Pada Untuk Paru-paru Dan Saruhan Nafas Tetapi Pada Beberapa Kondisi Batuk Menjadi Lebih Eksesif Dan Non Produksi Lebih Lebih Dapat Melukai Mukosa Ini Penyebab Batuk Pertama Adalah Benda Asing Atau Bisa Terdari Jat Kimia Atau Gas Atau Asap Atau Debu Kemudian Juga Bisa Berasal Dari Patogen Yaitu Batuk Bateri Maupun Virus Kemudian Ketiga Adalah Akumulasi Dari Sekresi Atau Dahak Kemudian Juga Adalah Post Natal Drip Atau Aliran Mukus Dari Hidung Ketenggorokan Serta Peradangan Atau Inflamasi Dalam Melakukan Penentuan Batuk Batuk Itu Merupakan Gejala Yang Dialami Oleh Pasien Pada Berbagai Penyakit Jadi Ada Batuk Akut Batuk Akut Ini Kita Melaksa Algoritma Ini Adalah Algoritma Batuk Akut Untuk Penolahan Pasien Yang Berusia 15 Tahun Kemudian Juga Dengan Batuk Yang Berlangsung Lebih Dari 3 Minggu Kemudian Juga Dalam Dalam Algoritma Ini Ya Algoritma Ini Batuk Akut Mayoritas Dari Kasus Ini Disebabkan Oleh Infeksi Virus Saluran Penafasan Atas Jadi Dalam Pengelolaan